Aku bilang ini lebih enak daripada daging ya, Masya Allah. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Terry Zelani. Kali ini buat tumis jantung pingsang pedas, cara buatnya ini gampang banget kalau kita makan pakai nasi kayak gini. Tambahin ikan asin, Masya Allah nikmatnya ya. Yuk langsung saja kita siapkan bahannya. 2 buah jantung pisang kepok, beratnya 600 gram. Ini kita ambil bagian yang putihnya saja ya, yang teksturnya lunak. Jadi bagian yang merahnya kita buang. Ini jantung pisang yang sudah tidak fresh dan bunganya sudah menghitam tapi masih kita bisa masak. Kita buang bagian batang tengahnya, lalu ini jantung pisangnya langsung saja kita akan rebus. Didihkan air, cukupnya tambahkan 1,5 sendok makan garam kurang lebih. Kita aduk sampai larut, baru kita masukkan jantung pisangnya, kita iris langsung masukkan ke dalam air yang mendidih. Supaya warnanya tidak terlalu hitam ya. Karena jantung pisang ini kalau kena udara ya biasanya langsung menghitam. Kita rebus jantung pisangnya ini sampai lunak. Membutuhkan waktu 20-25 menit ya, sekitar 20 menit. Ini jantung pisangnya sudah lunak, kita angkat dan tiriskan. Untuk tingkat kelunakan jantung pisangnya jangan sampai terlalu lunak banget ya. Karena nanti selanjutnya kita akan masak menggunakan bumbu. Jadi masih ada tahap proses memasak lagi. Dan setelah itu jantung pisangnya kita bilas menggunakan air bersih ya. Sampai seperti ini. Ini jantung pisangnya sudah siap kita masak. Selanjutnya kita siapkan untuk bumbunya. Bumbunya pakai 3 siung bawang putih, bawang merahnya pakai 11-12 siung bawang merah. Untuk cabainya pakai 3 cabai rawit merah, yang suka pedas boleh lebih dari 3 ya. Kita haluskan bumbunya ini cukup kasar saja, haluskan menggunakan chopper mini. Nah kalau sudah kita haluskan, seperti ini ya, masih agak kasar. Kita sisikan, lalu kita tambahkan cabainya. 5 cabai merah keriting dan juga cabai hijau sebanyak 7 cabai hijau keriting. Ini cukup kita iris serong saja seperti ini. Untuk menambahkan warna ya, supaya tidak dominan warnanya agak kehitaman. Karena jantung pisang warnanya agak hitam. Lalu tambahkan bumbu aromatik lengkuas, sebanyak 3 cm lengkuas kita iris. Atau mau kita geprek juga boleh. Tambahkan 2 batang serai, yang bagian putihnya saja kita geprek sebentar. Lalu tambahkan 3 lembar daun salam. Tambahkan 2 lembar daun jeruk. Semua bahan bumbunya ini sudah kita siapkan. Lalu kita siapkan wok pan, panaskan secukupnya minyak goreng. Kita tumis bumbu halusnya tadi sudah kita haluskan kasar. Tambahkan bumbu aromatik lengkuas, serai, daun salam, daun jeruk. Kita masukkan semuanya. Aduk bumbu halus dan bumbu aromatiknya. Kita masak bumbunya ini sampai wangi ya. Baru kita masukkan jantung pisang yang tadi sudah kita rebus sebelumnya. Masukkan juga cabai irisnya. Dan kita aduk sampai merata ya. Teman-teman yang baru bergabung masak bareng menu harian bersama Terry Rizela ini. Jangan lupa subscribe ya. Kalau sudah tercampur semua seperti ini. Kita tambahkan seasoning. Setengah sendok makan garam. Setengah sendok makan kaldu jamur yang suka micin boleh diganti micin. Satu sendok teh gula pasir dan sedikit air untuk meresapkan seasoningnya. Kita aduk sampai merata. Kita masak hingga benar-benar meresap. Nah seperti ini ya. Mengeluarkan air. Jangan lupa untuk koreksi rasa terakhir. Kalau semua rasanya sudah oke. Boleh kita masak agak berkuah atau sampai yang kering ya. Kalau Terry lebih suka seperti ini saja. Agak masih ada kuah-kuahnya sedikit. Angkat dan pindahkan ke piring saja ya. Saat diangkat kayak gini Masya Allah aromanya wangi banget. Walaupun jantung pisangnya terlihat hitam seperti ini. Tapi Masya Allah rasanya itu enak banget. Lebih enak daripada daging sih kalau Terry Rizela bilang ya. Tinggal makan pakai nasi hangat saja. Kita tambahkan ikan asin. Udah ada dijamin nambah nasi sampai berkali-kali ya. Insya Allah teman-teman semuanya suka. Rasanya pedas, gurih, nikmat sih. Teman-teman yang mau rekuk di rumah, save for save ini ya. Terima kasih yang sudah menonton. Happy cooking. Wassalamualaikum.